Selanjutnya, Pemirsa PT Garuda Indonesia Persero TBK menyampaikan proposal permohonan persetujuan atau consent solicitation kepada para pemegang sukuk. Permohonan itu terkait rencana perpanjangan waktu pelunasan sukuk global perseroan senilai 500 juta dolar yang akan jatuh tempo pada 3 Juni 2020 mendatang. Emiten berkode saham GIAA itu mengajukan perpanjangan waktu pelunasan sukuk global selama 3 tahun. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, permohonan perpanjangan waktu itu diharapkan dapat memperkuat pengelolaan rasio likuiditas dan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Dia menambahkan saat ini perseroan tengah menghadapi tekanan berat akibat penyebaran COVID-19. Namun Garuda optimistis perseroan dapat melewati tekanan dan beradaptasi pada kondisi normal baru. Sementara itu Direktur Keuangan Garuda Indonesia Fuad Rizal menyatakan pandemi COVID-19 sangat menekan kinerja operasional perusahaan. Bulan April lalu, pendapatan operasional perseroan turun 89 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan akibat Garuda mengurangi 83 persen frekuensi penerbangan dan jumlah penumpang yang juga tercatat menurun 45 persen. Terima kasih telah menonton!